Ini mengenai seorang pengemudi yang diketahui merusak kendaraan orang lain dengan menggunakan pedang hingga menabrakan mobilnya di kawasan kebayaran baru Jakarta Selatan pada minggu dini hari. Tindakan arogan ini dilakukan lantaran tidak terima, ditegur oleh korban. Ada warga yang merekam tindakan perusakan oleh pengemudi mobil SUV. Karena merasa belum puas, pengemudi SUV itu pun juga menabrakan mobilnya sebelum meninggalkan lokasi usai diteriaki warga di lokasi kejadian. Diduga pelaku ini juga membawa airsoft gun. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolres, Jakarta Selatan. Menurut korban, aksi perusakan ini diduga terjadi akibat pelaku tidak terima karena ditegur saat akan menyalip. Pengemudi dihadang oleh pengemudi tersebut, kemudian pengemudi pengemudi turun membawa airsoft gun, memukul kaca penumpang sebelah kiri dan kemudian memukul kaca depan. Kemudian karena airsoft gunnya pecah, pengemudi kembali ke mobil sambil membawa samurai panjang. Kemudian mobilnya dihancurkan dari kaca depan ke pesin. Tidak puas oleh perusakan tersebut, yang pengemudi kembali ke mobil, kemudian mobilnya ditempat dua kali dari samping belakangan. Tergesa menembakkan karena dia mau buka pintu belakang ini. Sempat ditembakkan kembang itu ya? Tidak, setinggak. Hanya ditodong begitu ya? Terima kasih.